Aku juga punya surprise buat kamu Aduh Mari kita dimana Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Mana sih orangnya lama banget Bentar bentar pokoknya ya lo bakal terpesona deh sama ketampenan wajahnya Iya kaki gue udah pegel gue udah kebelet pipis nih Oh ya udah pipis ini aja pake tisu Balangan aja loh Itu cowok idaman lo udah haki-haki banget Iya bener aja loh ini siki daus keamanan komplek rumah gue Ya bener aja loh masa ya gue jatuh cinta sama pria lanjut usia begini Langgi ngapain disini noni la Lagi ngeliatin langit Nah ya Udah senegi daus cabut ah Ngangguan Rangga Eh lila Rangga main ke rumah lila yuk Lain kali deh la Saya mau ada urusan Besok aja gimana Besok Jum berapa Eh siang-siang kayak gini Abis kamu pulang sekolah Iya ya oke deh Udah Nah Gimana ganteng banget kan Keren banget gayanya Keren banget lah Lu yakin lu suka apa dia Eh Jangan kan suka Gue jatuh cinta pada pandangan pertama Eh ma ma Perasaan minyak wangi papa baru seminggu beli Kok udah setengah begini Oh Jadi lu ludu gue yang habisin Iya begitu Ya ampun ma Cuman nanya doang Tanggapannya udah kayak kompor gas meleduk Lah diam lah Papa jarang nih Makin minyak wangi kayak begini Kecuali Kalo ada momen-momen khusus Hmm Iya bener Momen dimana lu mau ngecengin si Preti Iya kan Mama ngerti Eh 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 apa ya ngaku aja dah lu Ngaku Assalamualaikum Assalamualaikum Eh lila Lu pernah pake minyak wangi babeka gak? Tinggal sedikit nih Mahal nih Pernah Pantes Sering kakak? Hmm Lila tuh kalo mau pake Kalo lagi mau sekolah Mau tidur Bangun tidur Sebelum mandi Abis mandi Kagak terlalu sering kok be? Itu mah sering Namanya lila Siam Ya be Pondi mandi Kamu cantik sekali hari ini Mau kemana Mbak Prati? Mau ke rumahnya Pak Samsul udah Ah Pak Samsul yang Pak Lura itu? Iya Pak Lura kita itu Ah kalo boleh tau Adu keperluan apa Mbak Prati? Ah gak penting-penting banget kok Ah boleh Ambo antar Hmm gak usah deh makasih ya udah Mari Eh Udah Ambo kan suruh udah beli jahe sama lengkos di warung Bukan di rumahnya Mbak Prati Ambo-ambo Indah sengaja ketemu Mbak Prati Dinda Eh sengaja Indah sengaja Sama saja lah udah Akhirnya udah lupa daratan sama sekali Sudah saya pergi Pergi Ya Gue sih setuju-setuju aja lah Tapi menurut gue Cowok tipe kayak dia itu Pasti banyak cowok yang suka Udah anak Pak Lura Kayak pula Terus Sekolah di luar negeri lagi Wuh Eh Gue sih kagak takut bersaing sama Cewek-cewek lain Nih ya Kans gue buat dapetin Rangga Tuh gue udah gede banget Luas luasnya Seluas lapangan bola Nih ya Yang pertama Bokap gue itu sama bokapa Rangga tuh udah akrab Nah Yang kedua Gue sama Rangga tuh udah dikenalnya udah lama Emangnya lu udah tau makanan kesukaan dia Ah Rangga sih Makan apa aja kayaknya doyan deh Berarti lu kasih tanah digulain Dia makan juga dong Hehehe Enggak lah Lu yang bener aja sih Nia Maksud gue Setelah ngamatan gue tuh Rangga makan apa aja tuh gak ribet deh Gimana dianya mau sepatik sama lu Kalau lu nya sendiri gak ngasih perhatian spesial sama dia Dia mesti merasa spesial dulu di mata lu Dia bales itulah namanya penjajakan lah Biasa sama perbedaannya masing-masing Hehehe Hebat juga ya pemikiran lu ya Nia Iya dong Kalau soal asmara gue udah kelotokan Lu gak tau kali-kali gue udah 20 kali ganti pacar Tapi semuanya gak jadi Hehehe Hah? 20 kali? Yang bener loh Enggak deh gue bercanda Hehehe Pregel banget sih Yaelah si Lila anak gue Makin nari makin ganjen aja romahnya dandan mulu Hehehe Sampai parfum gue jadi korban Hehehe Makanya di belikan saja Pak RT Harga parfum yang paling inas berapa? Hehehe Inas sampai jual diri Hehehe Pak RT jual diri? Hehehe Gamping aja nolak apalagi manusia Hehehe Hehehe Wah ini pria baik-baik Brengsek loh Pak RT Si Lila itu udah dewasa Pak RT Apalagi dia perempuan Pasti naluri untuk keliatan cantik itu ada Wong isi saya aja yang udah setua itu Dandanya setiap hari Pak RT Malah kalau dia tahu bedanya mau habis Wah dia bakal panik Kayak bebek kebakaran ekornya Hehehe Sepertinya putrinya Pak RT sedang dekat-dekatnya ya sama putranya Pak Lurah Oh Saya kadang liat Neng Lila nongkrong di gang sana Nungguin putranya Pak Lurah lewat Yang bener loh Eh saya sama orangnya pekat terhadap lingkungan sekitar Mata saya awas Semuanya terhikam baik Diingatan saya Oh Aku bedau sebelah lu amat sampean Hehehe Emang paksanya begitu Ini maaf saja Hehehe Jadinya saya membongkar sedikitnya Saya pernah melihat Bang Tigor lagi ngedipin mata sama gue Jangan dong gitu dong Lalu frustah sih kagak dapat ngedeketin pretik Ini gue yang jadi sasaran Ah Gak bener itu Pak RT Aku mana pernah main kedip-kedip sama Bu RT Eh omplok aku lipat-lipat juga kau pasang bete Demi pohon nangka rubuh Saya melihatnya sendiri Demi itu demi Tuhan Gidaut Masa demi pohon nangka rubuh Emang Tuhan sampean apa? Pohon nangka Ini misbah dia Iya tadinya sih saya mau bilang Demi geledek menyamar mas karyo di siang bolong Eh tapi kan urusannya bisa runyam nantinya Hehehe Eh Kidaus Apa Kidaus betul-betul melihat dengan mata kepala sendiri Kalau Bang Tigor itu Main kedipan mata sama Bu RT Betul saya lihat Kebetulan saya lewat Tapi ternyata Bang Tigor kelilipan matanya di depan Bu RT Nah itu baru ketirah nanya gue nangkong Aku memang kelilipan waktu itu Kelilipan apa? Batukali Hehehe Ya kelilipan dia pula Ah Ini macam mana sih penulis kok Teh Bodoh Eh udah 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 Eh gue mau tanya sekali lagi sama lu Apa bener lu ngeliat Kalau si Lila itu Ada ketemuan sama anaknya Pak Lurah Kalau meminjam istilah Mbak Walas Sumpah saya ini Suwer tak kewer kewer dower Ini Eh Sampai-sampai bawa-bawa bibit Eh Bu Zella Jangan keseringan megang poni kayak gitu Oh memangnya kenapa Mbak Walas iri ya? Karena rambutnya nggak ada poninya Bukan gitu Nanti matanya jadi juling ke atas gini nih Ah Soalnya berusaha liat poni ke atas gini terus Ya nggak kayak gitu juga Kalimba Walas Udah mah nalangkuasnya Sini Besok saya ganti ya Bu Zella Gantinya jangan lengkuas lagi ya Eh Eh pake nawar segala Eh Gantinya pake satu kilo daging aja Yaudah Oh Oke Daging ulet bulu mau? Kan orang tua udah bakar juga Yang jelas kalo ngomong Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh Bu Tiswita Mau pinjam bumbu-bumbu dapur juga Eh ada lengkap Tapi Bu Zella barusan pinjam lengkuas Mau pinjam apa Asal jangan pinjam Gantinya Ganteng aja Eh 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 Mbak Ulas Mbak Sella Ambo kesini mau bagi-bagi berita panas Eh Berita panas apaan Mbak? Iya panasan mana sama komporku Bu Eh 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 Mbak Preti Mbak Preti sedang intim dengan putranya Pak Lura Maksud Mbak Deswita Rangga Iya Rangga Mbak Sella Ambo juga baru dangga dari Bu Sarif dan Bu Tari Mereka beberapa kali melihat Mbak Preti mengunjungi rumahnya Pak Lura Gitu kan semua tau Rangga itu masih 19 tahun Oh tak mirahin berita apaan Itu mah panasnya belum seberapa Eh kemarin Di RW sebelah Ada rumah kebakaran Oh apinya tuh Pokoknya kalo deket-deket tuh panasnya Aku tuh percuma roh Cerita bener-bener Ibu Bi Sini Minyak Minyak asam besan sama siapa? Eh Tau aja lah sama bu Anwar Moh habis mandi ya iya wangi ya mandi keramas lo kagak gerah aja keringetan tumben amat kagak biasa-biasanya begitu siang-siang begini mandi ntar sore mandi lagi ha lelah lelah makeup lu menor banget sih lu mau kemana mau ke kondangan ya enak emang kalau mau ke acara doang ya kagak di laman sama dandan kayak begini nih karena mau jaga penampilan iya iya sih tapi ya Allah lihat dong tuh eise doang pake lipstick begitu ya Allah pipinya pake begini ih eh tau gak dandan lu ini nyaingin dandanannya bencong tau lu ihnya tega banget sih masa bawa bencong segala habis terus nih lu wangi-wangi kayak begini pake parfum siapa lu? ha parfum babe lu lagi ya? ihnya ya kagak kapok pake parfum babe tau gaknya kalau pake parfum babe jangan-jangan jari lah tuh ya supir ojek tukang asinat tukang minta-minta malah pake kaki segala ih tau gak nyak merusak citra selebritis lila ih nah terus lu pake parfum siapa ya? parfum gue lagi jangan-jangan pake parfumenya? idih lebih parah lagi nyak hasilnya tau gak nyak lila pernah nyobain sekali ya hasilnya nyak ya Allah sepanjang jalan ya lila dikejar-kejar sama orang gila nyak ih kalau nyoko pekerja nyak hanyi aja dong sama Nyyak sama Nanila ih ih eh nyida emang beneran lu lagi akrok sama sirangga anaknya palora samsul ya, yang bener lu Tidak kenapa ya gua beneran gitu Kalau gitu lu pacaran dong ya apa dia? belum nyampe taraft situ Ya tapi pasti kan udah menyurus kesono. Ya mantep sih, tergantung apaan? Tergantung, durainya runtuh apa kagak? Kalau durainya runtuh, berarti ya rejeki lila dapet cowok idaman. Anak kita udah pinter cari pacar, Bang. Ya apaan sih, kemarin kemarin juga pintar. Tapi belum cocok ajanya, makanya kagak ada yang awet. Gua demen nih, lu tenang aja lila. Babe sama Pak Samsul udah kayak saudara. Dulu, ini komplek masih rawak, Babe sering nyari jangkit tuh berduaan buat mempan burung sama dia. Sangat ya loh ya. Makasih Longga udah mau ngantarin prati sampe depan pintar rumah. Jadi nge-repotin. Gak apa, Sarah kok. Masuk dulu aja yuk. Mungkin besok. Betul ya. Kalau betul, besok berarti masakin masakan Bang yang enak banget. Nanti telfon deh, kalau jadi. Oke, apa-apa. Ya. Dih Prati, itu tadi anaknya Pak Lura Samsul kan? Si Rangga. Keliatannya Mbak Prati lagi dekat-dekat sama dia ya? Ya gitu deh. Pacaran ya? Bapak-bapak ini ada-ada aja deh. Saya itu sama Rangga cuma berteman bayi. Oh, jadi... Indah ada hubungan istimewa antara Prati sama dia. Alhamdulillah. Tapi ya saya suka sama dia. Boleh ambuh banget? Heah, rak. Kenapa sih lu ketawa-ketawa dari tadi? Eiiah, gua dengerin. Wak! Ininya, dia lagi sms-an sama Rangga. SMS-annya kocok-kocok banget. Apa sih isinya kayak buat gimana? Gua pengen tahu. Ini, ya. Kami gini nih. Kalau kamu pengen ngeliat gajah bengong, Lihat kesebelah kamu Kagak ada duit pulsa sebulan, kagak ada jajan sebulan Ini bulan gak aja ya? Setahun Wah gawat Kalau ampe beneran nih si Praty suka sama si Rangga Bisa bersaing sama si Rila Soalnya anak gue tuh demen banget sama si Rangga Iya iya, mungkin si Praty udah bosan sama kita-kita PT Makanya dia ganti saluran Itu karena diantara kita-kita ada mas Karyo yang mukanya rusak Acah sampean, jangan so ganteng Ngimpi sampean, emang si Praty mau sama sampean Aneh juga ya si Praty ya Janda, seksi dan cantik masih juga kecantul sama cowok ingusan macam si Rangga itu Ya disebut ingusan juga indah Bang Tigor Si Rangga itu dari segi usia sudah dewasa Sudah kuliah, ah di luar negeri pula Ah, tetap aja dia itu bagiku masih anak-anak Aku rasa si Praty tuh sekarang lagi bingung Eh, dia tuh sebenarnya mau sama aku Tapi karena aku sudah punya istri Dianya jadi putus asa R kamu Gor Amit-amit cabang bayi Eh, boleh kan aku optimis? Eh, boleh kan? Ah, lah 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 lah, itu bukan optimis namanya Tapi gangguan kejiwa Hehehe, kulipan lipet lu Nah, ayo ayo, ayo 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 enik Hey, ayo 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 ajar Ayo 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 Ah, abang elang ada pakunya sudah lama dulu tadi Yeee, aku jatuh cinta Lila, aduh, mikirin dikit dong suara nyanyinya, bagaimana sudah malam tau. Apanya, nyamaknya Lila. Aduh. Aduh, Lila, apaan tuh tadi? Aduh, tempat tidurnya Lila, bro. Aku bisa sih, kapan itu tempat tidur baru dipenerin? Iya, Lila lagi nyanyi-nyanyi di atas sempat tidur sambil lompat-lompat. Masya Allah, lagian kan salah lu juga sih, malam-malam begini pakai nyanyi. Abis, Mama juga lagi jatuh cinta sejuta rasanya. Eh, makanya bahagianya untuk kudu dikontrol, sayang. Nyal dulu waktu jatuh cinta, kagak pernah lompat-lompatan di atas sempat tidur? Ya nggak mungkin lah. Kenapa ya kakak mungkin? Iya nyak, dengan badannya yang triple XL begini. Belum lompat-lompatan juga tempat tidur ada ambrol. Oh iya! Apa bener banget tuh? Lah, lucu ya pertunjukan topeng monyet tadi? Iya, emang dari mereka nggak ada ya? Apa? Topeng monyet? Ya nggak lah, tapi kalau restoran padang itu ada. Oh iya? Yang punya orang apa? Orang padang juga? Enggak sih, orang Afrika, Negro. Ih buset, berarti lagi rendangnya, lagi macan tutul dong. Ya iyalah, pemiliknya asli warga Indonesia. Aku kangen nih pengen makan gado-gado lontong. Oh, Rangga suka makan gado-gado lontong. Makanan favorit. Di sini nyari gado-gado lontong dimana ya? Loh, Rangga? Kok nongkrongnya di pos Londa sih? Tadi katanya mau ke rumah Preti. Eh tau nggak, tadi tuh Preti masakin Rangga gado-gado lontong loh. Pokoknya enak deh, kita makan sama-sama yuk. Gado-gado lontong? Wah, kebetulan banget mbak. Saya lagi kepengen makan gado-gado lontong. Shh, manggilnya jangan mbak dong, Preti aja ya. Eh, Lila mau ikut sekalian nggak? Nggak usah, kenyang. Ya, Lila. Ya ampun, kenapa sih nih he? Ulang sekolah muka lu lecek ya begitu? Sebel, 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 sebel. Eh, iya, 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 iya. Sebel kenapa, anak gue? Eh? Nolnya Tante Preti. Lo lagi enak-enak aja sama si Rangganya berduaan. Eh, Tante Preti pake nyamperin si Rangga. Terus ngajakin si Rangga. Makan gado-gado lontong di rumahnya. Ih, gimana nggak sebel coba nyaaak. Turang ajar bener tuh si Preti ya. Biar gue bejak-bejak aja dia. Lu tunggu aja di sini ya. Gue mau ke rumahnya sekarang juga. Aanya, nggak usahnya. Disana ada Rangga. Biarin aja dah ah. Tak ke enak. Ih, lagian ngapain si si Rangga tuh mah wawan sama si Preti? Ah, Rangga sih kegesalnya. Soalnya tuh dia lagi ngirim gado-gado. Tante Preti aja tuh. Pas banget. Ngancakin si Rangga makan gado-gado segala. Lah. Ah, ih, ih. Uh, Lila. Masya Allah, Lila. Ah, jangan track-track begitu dong ah. Gado-gado lontongnya enak sekali. Makasih ya, udah dijamu. Iya, sama-sama. Tapi kok kamu buru-buru sih? Nggak enak sama Lila. Saya juga janji main ke rumahnya hari ini. Oh, gitu ya. Ya udah sih nggak apa-apa. Tapi besok kamu ada kegiatan atau acara gitu nggak? Belum ada. Kenapa? Saya mau ngajak kamu ke mall. Gimana? Bisa? Ah, kayaknya bisa sih. Nanti saya telepon ya. Ah, betul ya nggak. Saya tunggu lah telepon ya. Mari. Teti. Ya, ya. Ya, ya. Matal loh. Eh, Rangga. Masuk, masuk nih. Lila. Lila-nya ada, Bu. Lila-nya ada, Bu. Oh, ada. Bentar ya. Lila! Lila ada si Rangga nih! Eh! Eh, maaf ya. Tadi saya ninggalin kamu gitu aja. Sekarang saya udah lega. Udah makan gado-gado lontong. Duduk, duduk, duduk. Duduk, duduk. Duduk, duduk. Kiranya kamu nggak balap rumah Lila. Aku nggak lupa kok. Nih sekarang bukti aku di sini. Nih. Nih. Nih masuk aja deh, Nih. Ini urusan generasi muda. Ngobrol aja deh ya. Bentar. Ibu kamu lah. Gede banget ya badannya ya. Tapi nggak usah takut. Hatinya mulia banget. Tapi kadang-kadang pelit aja dikit. Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.